Ada banyak cara yang bisa kita lakukan dalam menjaga kesehatan kulit, salah satunya dengan menggunakan produk-produk skincare. Namun Anda perlu hati-hati karena terdapat kandungan skincare yang tidak boleh dipakai secara bersamaan. Nah apa saja kandungan tersebut? Mari kita bahas saja pada episode kali ini. Halo, ketemu lagi dalam acara Sehat dan Pintar bersama Dr. Jeffrey. Saya yakin salah satu dari kalian mungkin pernah menggunakan skincare yang dibeli tanpa berkonsultasi dahulu kepada dokter. Nah sebenarnya kalian tahu nggak ada beberapa bahan skincare yang tidak boleh asal gabung dalam pemakaiannya? Nah saya akan bahas satu persatu beberapa kandungan skincare yang tidak boleh digunakan secara bersamaan. Belakangan ini banyak tersedia produk skincare atau perawatan kulit dalam berbagai varian. Entah itu mengandung bahan aktif seperti retinol, vitamin C, dan bahan-bahan campuran alami maupun kimia lainnya. Meski memberikan manfaat yang baik bagi kesehatan kulit, tidak semua bahan dalam skincare dapat dicampur dalam satu waktu. Nyatanya ada sejumlah kandungan skincare yang tidak boleh dipakai secara bersamaan karena bisa memicu masalah kulit yang baru. Kita mulai dari yang pertama, yaitu kombinasi vitamin C dan AHA atau BHA. Kedua senyawa aktif ini memang sama-sama mencerahkan kulit, tetapi ketika dipakai bersamaan justru menjadi bumerang bagi wajah Anda. Jadi begini, AHA atau BHA yang digunakan bersama dengan vitamin C untuk kulit ternyata bisa mempengaruhi tingkat efektivitasnya. Karena vitamin C mengandung kadar pH yang rendah. Nah, pada saat vitamin C dicampur dengan AHA atau BHA, kadar pH pada vitamin C akan mengalami perubahan. Akibatnya, efek ketiga zat asam ini akan berkurang terhadap kulit. Itu sebabnya, Anda bisa menggunakan vitamin C atau AHA dan BHA secara bergantian. Contohnya, Anda memakai vitamin C untuk rutinitas perawatan kulit pada pagi hari. Sementara produk dengan kandungan AHA dan BHA dapat digunakan pada malam hari. Yang kedua adalah retinol dan AHA. Kandungan skincare yang tidak boleh dipakai bersamaan, yang selanjutnya adalah retinol dan AHA. Nah, kedua senyawa aktif ini sebenarnya sangat berkasiat untuk melawan tanda-tanda penuaan kulit karena dapat mempercepat pergantian sel-sel kulit. Akan tetapi, kasiat tersebut justru bisa hilang ketika retinol dan AHA dipakai secara bersamaan. Nah, kedua senyawa ini ternyata sama-sama dapat melawan tanda-tanda penuaan dengan cara mengelupasi sel-sel terluar kulit-kulit kita. Alhasil, penggunaan retinol dan AHA cenderung memiliki efek samping berupa iritasi kulit, seperti kemerahan dan mengelupas. Oleh sebab itu, retinol tidak boleh dicampur dengan AHA karena dapat menimbulkan efek samping yang dapat merusak kulit. Anda bisa menggunakan salah satu antara kedua zat ini pada waktu yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah retinol dan benzoyl perapsida. Selain AHA, retinol ternyata juga tidak boleh digunakan bersamaan dengan benzoyl perapsida. Beberapa dari Anda mungkin tergoda ingin menggunakan benzoyl perapsida dengan turunan vitamin A. Karena sama-sama dapat membantu menghilangkan jerawat. Sayangnya kedua senyawa ini termasuk kandungan skincare yang tidak boleh dicampur. Hal ini dikarenakan benzoyl perapsida dapat menonaktifkan molekul-molekul retinoid. Maksudnya, obat-obat penghilang jerawat yang mengandung benzoyl perapsida justru dapat menghambat fungsi retinol. Alih-alih mendapatkan wajah yang bebas jerawat, obat yang dipakai justru tidak berfungsi secara maksimal. Nah, cobalah untuk mempertimbangkan penggunaan retinol dan benzoyl perapsida secara bergantian. Bila bingung, konsultasikanlah dengan dokter terkait kedua bahan kandungan skincare ini. Kemudian yang keempat adalah retinol dan asam salisilat. Nah, pada dasarnya hasil campuran retinol dan asam salisilat sama seperti campuran skincare pada lainnya. Yaitu mengurangi tingkat efektivitas. Selain itu, retinol juga tidak boleh dicampur dengan asam salisilat karena sama-sama dapat mengeringkan kulit. Nah, efek buruknya kulit yang terlalu kering bisa meningkatkan produksi minyak. Akibatnya kulit wajah lebih rentan terhadap kondisi berjerawat. Sebagai alternatif, Anda bisa memakai salisilat pada pagi hari, sementara retinol untuk rutinitas skincare pada malam hari. Nah, bila ingin mencampur kedua bahan skincare ini, sebaiknya konsultasikan dulu kepada dokter. Kemudian yang kelima adalah pembersih wajah dan vitamin C. Normalnya, produk perawatan yang mengandung vitamin C digunakan pada pagi hari. Nah, vitamin yang disebut juga dengan nama asam asforbat ini, juga dapat memberikan hasil yang maksimal ketika digunakan bersamaan dengan pH yang rendah. Apabila vitamin C digunakan bersamaan pembersih wajah yang memiliki pH tinggi, kemampuan kulit menyerap vitamin ini akan berkurang. Nah, reaksi ini ternyata bisa menimbulkan masalah bagi kulit, karena kulit akan kehilangan perlindungan terhadap radikal bebas. Nah, hal ini ternyata dibuktikan melalui pengelitian yang dimuat di dalam Jurnal of Clinical and Aesthetic Dermatology, di mana penelitian ini menemukan bahwa vitamin C dapat menindungi kulit dari paparan sinar matahari dan meminimalisir efek dari penuahan. Manfaat dari vitamin C ini mungkin tidak bisa Anda dapatkan ketika dicampur bersamaan dengan sabun yang mengandung pH sangat tinggi. Kemudian yang ke-6 adalah niacinamide dan AHA. Niacinamide ternyata menjadi salah satu kandungan skincare yang tidak boleh dipakai secara bersamaan dengan AHA. Kenapa begitu? Jadi begini, niacinamide merupakan bentuk vitamin B3 yang akan memperbaiki kulit kering yang rusak dengan cara meningkatkan tingkat elastisitasnya. Bila niacinamide digunakan bersama dengan AHA, maka akan memproduksi asam nikotinat. Nah, asam nikotinat yang dihasilkan ini ternyata bisa mengiritasi kulit. Oleh sebab itu, penggunaan niacinamide paling efektif ketika kulit memiliki keseimbangan pH yang netral. Yang ke-7 adalah dua produk yang berbeda tetapi memiliki zat aktif yang sama. Nah, beberapa orang mungkin menyangka bahwa menggunakan dua skincare yang berbeda dengan zat aktif yang sama akan memberikan hasil yang lebih baik. Faktanya tidak demikian. Sebagai contoh, penggunaan dua produk obat jerawat yang memiliki kandungan benzoil peroksida mempunyai resiko menimbulkan reaksi iritasi. Nah, hal ini dikarenakan penghalang kulit terganggu akibat efek samping dari senyawa aktif yang ada pada skincare tersebut. Maka dari itu, banyak dokter yang tidak menyarankan pasiennya untuk menggunakan dua obat dengan zat aktif yang sama dalam waktu yang bersamaan. Pasalnya, cara ini justru terlalu keras bagi sebagian orang dan hanya akan menimbulkan efek samping. Jadi, solusinya kandungan skincare yang tidak boleh dipakai bersamaan masih bisa digunakan secara bergantian. Entah itu menggunakan bahan skincare A pada pagi hari, sementara produk dengan kandungan B dapat digunakan pada malam hari. Bila Anda bingung harus memulai dari mana, cobalah konsultasi dengan dokter. Dengan begitu, Anda bisa mengetahui apakah produk perawatan yang tengah dipakai bisa dicampur dengan bahan skincare yang lainnya. Nah, itulah informasi mengenai sejumlah kandungan skincare yang tidak boleh dipakai secara bersamaan. Apabila Anda ingin memakai skincare yang dikombinasi, harap untuk berkonsultasi dahulu dengan dokter untuk mendapatkan jenis, dosis, dan kombinasi yang tepat. Serta harus benar-benar pintar dalam memilih klinik dan dokter yang berkompetensi dalam mengkombinasi bahan aktif tersebut. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan Anda mengenai kandungan-kandungan skincare yang tidak boleh dipakai secara bersamaan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe-nya dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih sudah menonton!